Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di kelas Diplomasi Kebudayaan. Saya, Wahyuni Katika Sari, dosen pengampu mata kuliah ini. Sebagai bagian dari ilmu hubungan internasional yang mempelajari manajemen hubungan antarbangsa, kuliah Diplomasi Kebudayaan mempelajari hubungan antarbangsa tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan aspek-aspek kebudayaan. Sebagai mana Diplomasi yang mempunyai tujuan utama, yaitu memungkinkan negara dapat menjaga tujuan kebijakan luar negerinya tanpa penggunaan kekerasan, Diplomasi Kebudayaan memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam percaturan masyarakat internasional. Aspek-aspek kebudayaan yang dimanfaatkan tersebut dapat berupa mentifak, sosifak, dan artefak yang terwujud menjadi ide, gagasan, nilai, lambang, norma, adat, dan lain-lain. Selain itu, Diplomasi Kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Maka, Diplomasi Kebudayaan menjadi sarana untuk membangun prestis bangsa. Bahwasannya, proses bernegara suatu bangsa sebenarnya merupakan serangkaian proses berkebudayaan. Dalam proses berkebudayaan tersebut, setiap aktor yang terlibat tentu selalu saling berinteraksi dengan aktor lain dan lingkungan sekitarnya. Negara yang sedang dalam proses berkebudayaan juga berinteraksi dengan negara lain dan lain aktor lainnya. Diplomasi Kebudayaan adalah cara memanajemen hubungan internasional atau manajemen antarbangsa melalui sarana kebudayaan. Untuk itu, penting untuk menggali pemahaman kebudayaan sebagai sarana pembinaan bangsa atau nation building. Sarana pembangunan politik, sarana merumuskan politik luar negeri, sekaligus sebagai salah satu sarana membina perdamaian dunia. Diplomasi Kebudayaan menjadi bagian dari soft power, sehingga kuliah ini mempelajari mekanisme rekayasa politik terhadap kebudayaan sebagai alat politik luar negeri. Yang harus ditekankan adalah diplomasi kebudayaan bukan hanya sebagai performa kesenian semata. Sehingga pada akhir perkulian, para mahasiswa diharapkan mampu menganalisa fenomena kebudayaan sebagai tindakan politik. Sekali lagi, bukan semata-mata sebagai performa kesenian semata. Materi Diplomasi Kebudayaan adalah segala hal yang secara makro maupun mikro dianggap sebagai penggunaan aspek budaya dalam politik luar negeri. Antara lain kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, pertukaran para ahli, dan lain-lain. Untuk itu, kita dapat mengkaitkannya dengan multitrack diplomasi atau yang dikenal sebagai diplomasi multijalur. Multitrack diplomasi adalah suatu konsep untuk melihat proses penciptaan perdamaian internasional sebagai sistem kehidupan. Multitrack diplomasi melihat jaringan aktivitas yang saling berhubungan di antara individu, institusi, dan komunitas yang beroperasi bersama untuk tujuan bersama, yaitu perdamaian dunia. Multitrack diplomasi menggunakan sembilan track atau sembilan jalur, yaitu track satu, government atau peacemaking melalui diplomasi. Track dua, non-government atau profesional atau kita sebut peacemaking melalui resolusi konflik. Track tiga, bisnis atau peacemaking melalui perdagangan. Track empat, private citizen atau peacemaking melalui keterlibatan personal. Track lima, research, training, dan edukasi atau peacemaking melalui pendidikan. Track enam, aktivisme atau peacemaking melalui advokasi. Track tujuh, religion atau peacemaking melalui agama dan kepercayaan. Track delapan, funding atau peacemaking melalui sumber daya-sumber daya. Dan yang terakhir track sembilan, komunikasi dan media atau peacemaking melalui sarahena informasi. Ini semua akan dipelajari dalam kuliah diplomasi kebudayaan. Kita lihat di sini, multitrack diplomasi tergambar dalam bagan-bagan sebagai berikut. Para mahasiswa semua, sekali lagi, diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang menggunakan aspek kebudayaan dalam rangka memanajemen hubungan antarbangsa. Demikian gambaran mengenai matalah kuliah diplomasi kebudayaan. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.